Kayaknya, tuh, tunggu sebentar. Berapa berat badannya Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi? Kita tip, aduh! Aduh, dan paling dibully, tuh. Gagal dong nih bikin konten. Pernah gak sih ngalamin suatu hari yang cerah dan ceria? Yang sebenernya aman-aman aja. Tapi karena kita fokus ke hal-hal negatif, akhirnya seharian itu kita kena dampaknya. Kayaknya, tuh, kayaknya ini lagi terjadi di hidup saya deh. Pagi-pagi, saat udah beresin rumah, saya mesti ngeliat adegan Molo yang berantem sama Rumi kayak gini nih. Berantemnya sih gemes ya. Molo tetep kayak beruang yang main pukul-pukul aja gitu. Sementara adiknya juga gak kalah bandelnya. Dan ini juga terjadi lagi nih, Cat Lovers. Saya kan lagi ngeliatin Pito nih ya, di depan pintu. Kalau udah di depan pintu, biasanya Leon juga ikut-ikutan. Tapi, nih yang saya bilang, auranya tuh negatif banget. Tuh, tunggu sebentar. Ya, kayak begitu deh. Terus, ini kan saya lagi siap-siap nge-film di Youtube ya. Tuh, liat deh. Kejadiannya adalah kayak begitu, Cat Lovers. Ini Pito yang tiba-tiba ngambek, marah-marah sama Rumi. Uy, uy, uy. Kan? Gak beras apa dan kenapa. Tiba-tiba kayak begini aja gitu. Dan ini bener-bener kena ke saya efeknya. Nah, begitu, Cat Lovers. Gak tau kenapa, hari ini tuh energinya agak senggol bacok di rumah saya ya. Dari mulai Molo yang berantem sama Rumi. Terus, tiba-tiba Molo yang ngebully Leon. Tuh, kan? Saya kena efeknya nih. Yang ngebully Leon itu Pito. Saya sebutnya Molo. Wages, Rek. Dan barusan yang tiba-tiba ribut adalah Pito sama Rumi. Yang aneh, si Orang yang biasanya bar-bar ribet banget. Sekarang tuh malah tidur di situ. Bingung saya. Tapi biasanya, Cat Lovers, kalau ada kerusuhan-kerusuhan energi buruk yang kayak barusan kita lihat, saya sih gak terlalu panik, Cat Lovers. Karena buat saya, itu dinamika yang biasa terjadi. Jadi gak usah panik, gak usah gimana-gimana. Karena kita belum melihat mereka berantem beneran yang cakar-cakaran sampai ada lukanya. Jadi saya biarin aja supaya mereka bisa menemukan solusi atas segala permasalahannya sendiri. Kita aja gak perlu ikutan, Cat Lovers. By the way, saya belum opening ya. Halo, apa kabar, Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Priyoklo dan ini adalah Dunia Kucing. Salam! Untuk yang selalu berprasaka baik, berkata baik, dan berbuat baik, 2021 ini saya mencoba berkomitmen untuk posting konten di Youtube tiap 2 hari sekali. Tapi gabung-gabung ya, Cat Lovers ya. Ada konten panjang, vlog yang kayak saya bikin sekarang. Ada konten-konten pendek di bawah 1 menit. Yang moga-moga bisa ngobatin kangennya Cat Lovers sama Pito Molo Leon Cimoe Rumi. Dan kangen nama saya juga. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu Cat Lovers yang baru aja mampir ke channel Kucing Om WP ini. Konten panjang atau konten pendek semua akan saya ceritain tentang kucing. Jadi kalau mau punya bau sebulu yang selalu sehat dan gembira, subscribe ke channel Kucing Om WP ini dan elus-elus loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru di sini. Sejujurnya saya nggak tahu hari ini mau ngapain, tapi saya kepikiran aja Cat Lovers ya untuk cerita apa-apa aja yang berubah sama saya dan sama Pito Molo Leon Cimoe Rumi selama PSBB. Isolasi mandiri lah kita semua. Dan efeknya adalah yang paling kelihatan baju-bajunya Om WP jadi sempit semua. Dan saya nggak pernah nimbang lagi. Jadi hari ini saya akan coba nimbang badan sekaligus usaha cari tahu berapa berat badannya Pito Molo Leon Cimoe dan Rumi. Baiklah, sekarang kan lagi ribut pro kontra tentang pilihan diet tuh ya. Saya di sini bukan pengen ngebahas diet ya Cat Lovers ya. Cuma pengen curhat aja tentang kondisi baju-baju saya yang udah sempit. Jadi saya pengen nimbang nih. Udah setahun nggak pernah nimbang sampai timbangan saya berdebu kayak gini. Tuh, coba. Oke, kita lihat ya. Ya, ini baterainya abis kayaknya. Walah. Gagal dong nih bikin konten. Alhamdulillah bisa ternyata. Oke. Yuk kita coba ya. Kita lihat berapa timbangan badannya Om WP. Alhamdulillah sehat Cat Lovers 70,971 dong ya. Nih, lihat. Saya sampai segini niatnya nih. Untuk nimbang Pito Molo Leon Cimoe Rumi, saya bikin settingan khusus supaya bisa ngerekam angkanya ya. Nih, saya cek lagi ya. Sebelum nimbang badannya Pito Molo Leon Cimoe Rumi, karena timbangannya angkanya kayaknya agak kurang standar, saya coba sekali lagi ya Cat Lovers ya. Adek Rumi, kamu bingung ya ini apaan? Oke, coba ya Cat Lovers ya. Tadi kan angkanya timbangan badan saya 70,9. Ya elah, baterai lagi nih. Aduh. Bismillah. Ya, bisa. Oke, angkanya 70,4 ya. Sekarang giliran kucing-kucing kita timbang. Oke, yang pertama Pito ya. Giliran Pito. Berapa nih berat badannya? Oke, 75,7. 75,8. Ditutupin sama Rumi. Pito beratnya 5,4 kilogram ya. Oke, sekarang Rumi coba terakhir ditimbang di klinik waktu sebelum steril sih berarti Rumi 2,9 kilogram. Oke. Oke, ini 73,3 kilogram. Ya, ternyata timbangannya bener nih Cat Lovers. Jadi Rumi memang beratnya confirm 2,9 kilogram ya. Oke, lanjut ke molo ya Cat Lovers ya. Si paling besar. Si beruang besar. Terakhir ditimbang sih beratnya antara 5,9 sampai dengan 6 kilogram. Apakah akan bertambah atau berkurang? Ya, 76,4. Ya, ternyata tetap 6 kilogram. Ini kayaknya kucing-kucing saya badannya nggak berubah kecuali Om WP tambah gembur. Pito, molo, sama Rumi udah. Tinggal Cimoy sama Leon. Mana nih? Leon? Nah. Leon? Cim? Ngapain kamu? Ayo, ayo. Kita timbang. Di antara kucing saya, Leon ini yang sebetulnya paling kurus, Cat Lovers. Yuk kita timbang ya. Ya. Timbangan mulai ngadat. Nah. Drama di tengah-tengah cerita. Aduh. Aduh. Iya, mulai bisa. Ayo, Leon. Kita tim. Aduh. Kan? Kenapa sih ini? 75,1. Tuh, Cat Lovers. Leon itu timbangannya cuma 4,7 kilogram. Paling kecil. Aduh, dan paling dibully tuh. Kasian Leon ini. Gak apa-apa ya, Leon. Cimoy. Nah, sekarang Cimoy nih. Gak ketahuan di mana. Cimoy. Cimoy. Gak ada dia. Tidak ada dia. Nah, loh. Ini dia. Ini dia. Timbang ya. Kita lihat ya, Cat Lovers ya. Yang banyak dianggap sebagai kucing gendut itu adalah Cimoy. Kalau menurut saya, Cimoy ini sih gak gendut, Cat Lovers. Cimoy ini. Ada di sini. Ayo kita timbang. Sini. Iya. Eish. Sabar. Tuh. 75,1. Artinya Cimoy ini beratnya sama kayak Leon, Cat Lovers. Jadi Cimoy ini beratnya adalah 4,7 kilogram. Gak gendut, kan? Udah dapet semua hasil timbangannya. Om Uepe, Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi. Agak kurang berupaya dalam konten ini ya. Moga-moga data-data ini bisa jadi informasi buat saya. Untuk ngerencanain apa-apa yang harus dilakukan supaya bikin saya lebih sehat. Dan Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi juga lebih sehat dan gembira. Makasih udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua Boss Blue di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Priyoko. Bye. 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 Bye.